selamat siang selamat bertemu lagi di butani channel semoga semuanya dalam keadaan sehat seperti kita sudah ketahui banyak anggrek sangat banyak pencintanya para penyuka anggrek sangat banyak karena kita sudah ketahui anggrek itu begitu banyak macam ragamnya dan jenisnya juga warna dan coraknya juga sangat banyak seperti konten-konten yang sudah sebelumnya saya share diantaranya yaitu anggrek bulan anggrek bulan yang mini yang sedang dan yang besar pernah saya konten dengan berbagai macam warnanya oncidium juga pernah kemudian anggrek vanda juga ada ya yang begitu banyak warna juga untuk anggrek vanda kemudian anggrek spesies ya yang tumbuh di hutan-hutan juga pernah saya share juga anggrek dendrobium nah ini adalah salah satu juga anggrek yang termasuk dalam genus dendrobium yaitu anggrek nobil jadi orang biasanya menyebut dengan dendrobium nobil atau anggrek nobil nah untuk anggrek nobil ini seperti kita lihat dia hampir sama ya memiliki daun yang seperti dendrobium ya pertama mungkin saya akan jelaskan dulu atau kita apa tentang dendrobium nobil ini bagaimana untuk warna bunga dan sebagainya ya nanti kedua nanti selanjutnya mungkin akan saya jelaskan juga tentang perawatannya kemudian bagaimana anggrek ini bisa dibungakan dengan begini banyak berbunga ya oke untuk anggrek nobil ini dia sebetulnya anggrek di negara empat musim ya tapi ternyata di negara kita dia bisa hidup dengan berbunga yang banyak ya seperti ini maaf itu udah mau terlewat gak apa-apa ya dengan bunganya yang banyak seperti ini hanya tentu akan beda perawatannya di negara empat musim dengan negara dua musim di tempat kita ya tentunya nah untuk anggrek nobil ini dia memiliki ciri mirip sekali dengan dendrobium ya dia memiliki batang seperti ini batangnya seperti ini tuh batangnya tinggi seperti ini kemudian daunnya juga dia panjang panjang seperti ini dan mengkilap daunnya panjang mengkilap ini memang anggrek yang jarang kena hama ya jadi hampir semua apa daunnya bagus ya kecuali mungkin kalau yang kekurangan siram biasanya itu akan agak kering tapi ini anggrek ini memang agak lebih tahan dari hamak yang menyerang kemudian untuk anggrek ini dendrobium ini dia tadi seperti bunga batangnya yang kokoh seperti ini batangnya sangat kokoh selain juga daun-daunnya yang panjang dan mengkilap juga dia memiliki ciri khusus yaitu bunga di bunga kita lihat bunganya yang ini setiap bunga anggrek 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 labellum dia agak gelap agak gelap kemudian warna yang mudah di kelopak kelopak tapi ada juga yang seperti ini dia berbeda warna seperti putih keungan dia di labelunnya dia berwarna kuning jadi memang untuk bunga anggrek 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 kemudian kemudian ada yang putih seperti ini tapi putihnya tidak terlalu putih agak putih kehijauan dengan kelopaknya agak coklat kemudian kemudian lanjutkan barusan ada azan jadi saya hentikan sementara oke kita lanjutkan jadi untuk bunga yang berwarna putih itu memiliki labellum berwarna agak gelap dia agak coklat gitu ya sementara kelopak kelopaknya putih tapi tidak putih bersih dia putihnya agak kehijauan selanjutnya untuk yang kuning dia memiliki kelopak dalamnya itu agak marun marun tapi marun tua kelopak kelopak pinggirnya berwarna kuning nah yang ini kuning 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 agak got sementara yang ini kuning kuning terang tapi tetap sama untuk labellumnya dia berwarna marun yang saya tidak miliki mungkin yang berwarna ungu mudah-mudahan nanti suatu saat saya bisa mendapatkan yang berwarna ungu karena katanya yang warna ungu juga bagus untuk selanjutnya bunganya keluar dari pinggiran pinggiran seperti ini pinggiran pinggiran batang seperti ini nah kayak ini baru masih calon kuncup dan ini alhamdulillah sangat banyak sekali dia keluar dari batang batangnya seperti ini jadi untuk nobil ini memang kalau berbunganya lagi bagus atau perawatannya bagus dia akan bisa sampai penuh dari ujung sampai ke bawah dari batangnya bisa penuh tapi kalau mungkin perawatannya kurang mungkin tidak berbunga sama sekali atau berbunga tapi satu atau dua gitu nah untuk nobil ini tadi sudah kita jelaskan untuk apa bunga dan daun juga batangnya ya nah selanjutnya saya ingin jelaskan untuk media ya media yang digunakan disini ada yang sedikit mos ya juga pakai cacahan pakis memang digunakan digunakan seperti itu ada mos sedikit karena memang nobil itu membutuhkan kelembaban akar ya kelembaban akar apalagi di udara tropis di tempat kita cukup tinggi ya jadi saya gunakan sedikit mos dan akar nah nobil ini biasanya bisa hidup bagus di antara suhu 10 sampai 30 derajat jadi di Indonesia termasuk bisa ya kalau dilihat seperti itu hanya mungkin tadi seperti saya sampaikan perawatannya dan apa perawatan dan pemupukan cara kita memperlakukannya yang berbeda pada dengan yang di negeri 4 musim selanjutnya untuk nobil ini nanti setelah berbunga banyak seperti ini kemudian mekar itu dia akan ada masa istirahat jadi dia tidak tidak berbunga terus-menerus tapi dia akan ada masa istirahat nah kita jangan kaget para pencinta butan channel jangan kaget kalau bunganya tidak ada bunganya lagi istirahat biarkan saja tidak apa-apa tapi nanti kita harus perlakukannya perawatannya yang berbeda pada saat istirahat tersebut jadi kalau pada saat biasa lagi berbunga seperti ini saya siram bunganya itu seminggu dua kali karena dengan udara yang agak panas di daerah saya seminggu dua kali dengan cara disemprot tapi kalau sudah dalam keadaan dia masa istirahat itu perlakukan justru dia suruh istirahat saja jangan sampai terlalu banyak disemprot sehingga dia takutnya khawatirnya busuk akar jadi diistirahatkan disiram seminggu sampai sepuluh hari kita perlihatkan kalau misalkan memang batangnya sudah memperlihatkan agak kering ingin disiram baru kita siram tapi biasanya antara seminggu sampai sepuluh hari baru kita siram itu juga disemprot dan jangan dulu diberi pupuk pada saat dia istirahat nanti bila mana sudah keluar anak anakan seperti ini baru kita lakukan pemupukan jadi dia keluar anakan dari pinggir seperti itu baru dia kita pupuk dan kita siram secara rutin lagi itu mungkin salah satu cara merawat bunga anggrek nobil supaya sering berbunga banyak bunganya jadi kalau masih ada anakannya masih belum muncul atau baru kuncup kecil biarkan saja jangan sering disiram nanti keluarnya takutnya jadi keki atau bahkan mungkin busuk nah untuk hama dia jarang sebetulnya ada hama tapi kalau untuk perawatan boleh disemprot kita lihat dengan penyakitnya apa biasanya tapi kita bisa lihat ini daun-daunnya dibandingkan dengan daun yang ansidium atau apa dia lebih tahan daripada hama menahan hama gitu ya untuk bunga nobil yang cantik ini jadi seperti ini tadi keluarnya kuncup-kuncup dari seperti ini ini calon-calon bunga emang disini saya dalam satu pot ini ada dua tanemannya jadi yang satu sedang berbunga satu berbunga tapi dua-duanya dari dari dua tanaman dua-duanya sedang berbunga tapi dia juga sudah mengeluarkan kuncup anak-anak anak-anakannya lagi jadi mudah-mudahan ini akan terus-menerus bisa bergantian oh ya untuk bunga nobil ini mekarnya dia bisa kuat dua sampai tiga minggu dan satu lagi kelebihan dari bunga nobil ini dia memiliki harum harum yang sangat segar baik yang ungu ini putih keunguan yang kuning dan yang putih juga tapi dia berbeda setiap bunga berbeda wanginya gitu ya nah dia mirip-mirip bunganya mirip-mirip dendrobium tapi dia ada gelombang sedikit di kelopaknya ya tuh dendrobium mungkin lebih langsing ya kalau ini lebih agak berisi kemudian bunganya dia banyak dari pinggir-pinggirnya terima terima kasih sudah menonton butani channel semoga ini memberikan inspirasi dan kencitaan kita terhadap tanaman dan bunga di sekitar kita sehat terus dan bahagia selalu jangan lupa like share dan subscribe ya assalamualaikum warahmatullahi terima 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 kasih.